Intro Yo guys, kembali lagi bersama saya di Akselu TV Oke, di video game kali ini kita lagi gak nge-review ikonik momen dulu temen-temen ya Tapi kita akan mereview sesuatu yang lebih penting daripada ikonik momen temen-temen Yaitu adalah kartu best player dengan warga kenegaraan Indonesia temen-temen Dan siapakah dia? Ya, dia adalah Pratama Arhan Intro Oke temen-temen, untuk mendapatkan kartu ini kalian bisa menggunakan 2 cara Yang pertama adalah scouting, yang kedua adalah menukarkan 3 kartu kembar temen-temen Untuk scouting kalian bisa menggunakan scout bola Indonesia Dan cara dapetin bolanya gimana? Yang pertama kalian bisa main-main game biasa aja Kemudian kalian akan mendapatkan hadiah bola secara random Dan kemungkinan untuk mendapatkan bola Indonesia itu sangat kecil temen-temen ya Karena kemungkinan biasanya bola-bola yang dikasih dari main-main biasa itu bola-bola yang ampas-ampas Atau cara kedua temen-temen, yaitu dengan cara mendapatkannya di lelang temen-temen Tapi perlu diingat, untuk mendapatkannya di lelang Banyak pemain Indonesia juga yang sedang mengejar Pratama Arhan Jadi mungkin dananya sangat besar ya Kalau kalian ingin merekrutnya menggunakan scouting Selanjutnya ada cara lain yang lebih murah untuk mendapatkan Pratama Arhan temen-temen Yaitu adalah dengan cara menukarkan 3 kartu kembar Kemudian kalian cari aja timnya atau kebangsaannya Tokyo Verde Indonesia Kemudian langsung saja kalian rekrut Pratama Arhan temen-temen Cuma minusnya jika kalian menggunakan cara yang satu ini Kalian tidak akan melihat animasi cara kalian merekrut Arhan ya guys Langsung kartunya saja yang kalian dapatkan Tapi kalau kalian menggunakan scouting Kalian akan melihat animasi perekrutan dari Pratama Arhan di tim kalian temen-temen Dan bagaimana cara mendapatkan bola putih kembar 3? Ya caranya adalah seperti gambar di samping ya guys Dan gambar ini saya ambil dari Instagram Pes Mobile League underscore PML temen-temen ya Bisa kalian lihat langsung aja di Instagram mereka temen-temen Oke guys sedikit informasi tentang pemain Indonesia di Pes Mobile Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah ada dari sejak 2019 sampai 2022 temen-temen ya Selalu ada minimal 1 pemain Untuk di 2019 kalian bisa lihat ya ada Terence Fuhiri temen-temen Selanjutnya untuk di 2020 kalian juga bisa lihat ada Erzawalian dan Victor Iqbonevo temen-temen Victor Iqbonevo ya sempat saya mainkan Dan untuk Erzawalian saya gak tau kenapa ya guys Kayaknya saya gak nemu gitu loh Apa mungkin awal-awal Pes 2020 rilis itu ada ya Cuman di Pes Mobile saya gak nemuin Erzawalian guys Mungkin ya saya telat aja untuk mendapatkan ya Keburu diapus sama gamenya mungkin ya guys Untuk di Pes 2021 ada Yanto Basna temen-temen sampai sekarang masih ada Tapi ada jika kalian adalah player lama temen-temen Jika kalian player baru Yanto Basna sudah tidak ada temen-temen ya Dan untuk di Pes 2022 Katanya Pratama Arhan adalah satu-satunya pemain Indonesia Dan saya gak tau apakah Yanto Basna masih ada atau tidak Kalau saya lihat di database memang ada temen-temen Yanto Basna Cuman untuk di update sekarang saya tidak menemukannya gitu loh Apakah emang nanti bakal dihapus atau tidak saya gak tau ya Cuman semoga aja ada Karena kan dari yang kita ketahui bahwa Basna itu kontrak sama Team Thailand udah gak ada ya Jadi mungkin aja Pes mencoba untuk menghapusnya ya Semoga anggap temen-temen ya Dan fun fact untuk Pratama Arhan Dia adalah satu-satunya ya yang pertama nih guys Kartu Indonesia yang ratingnya tembus 82 potensialnya ya Karena sebelumnya guys Teren Kuhiri, Victor Iqbonevo dan Yanto Basna Kalau kalian lihat ya ratingnya tidak ada yang tembus 80 temen-temen Sebenarnya sih kalau kalian lihat Jordi Ahmad, Kevin Dix dan lain-lain tuh ya Sebenarnya ada yang tembus 80 Cuman temen-temen ya warga kemenegaraannya belum Indonesia guys tuh ya Masih bukan Indonesia tuh mereka tuh ya Jadi saya tidak menganggap mereka sebagai orang pertama Saya anggap Pratama Arhan yang pertama Mungkin nanti kalau misalnya di update tahun depan Mereka warga kemenegaranya udah Indonesia baru ya Pemain Indonesia ratingnya 80 baru bisa dibilang ya mereka-mereka lah ya Tapi untuk sekarang hanya Pratama Arhan temen-temen Oke temen-temen selanjutnya kita masuk ke pembahasan nih ya Nih kalian lihat temen-temen start dari pemain yang satu ini tuh Rata-ratanya ya ya ampun parah banget ya guys Didominasi oleh warna merah dan warna kuning temen-temen ya Dan untuk warna hijaunya tuh kalian lihat cuma satu ya guys Yaitu di kecepatan yang hanya 88 Ya apa yang kalian harapkan dari pemain rating 82 ya Dan untuk hijau tular asin tidak ada temen-temen Oke next Selanjutnya temen-temen kita masuk ke gaya main dari pemain yang satu ini temen-temen Pemain yang satu ini memiliki gaya bermain adalah offensive fullback Atau bahasa Indonesia nya adalah back sayap menyerang ya Kalau kalian main terkenalnya mungkin kalian gak tau itu apa Kalian bisa lihat di Jordi Alba sama Luke Shaw Kayak gitu guys mainnya Jadi pemain yang satu ini itu adalah pemain yang suka ikut bantu menyerang timnya ya guys Kalau lagi nyerang biasanya dia akan bantu di sayap Dia akan lari maju ke depan agak jauh guys Dan biasanya temen-temen offensive fullback itu akan selalu melakukan umpan tarik ke striker utama kalian Jadi perlu diingat kalau pertama arhan umpan kalian harus punya striker yang tingginya di atas 185 Atau kalau bisa 190 atau minimal lagi yang loncatannya bagus dan sunjurannya bagus temen-temen ya Selanjutnya untuk keahlian pemain yang satu ini Pemain yang satu ini hanya memiliki 3 skill guys Ingat ya tuh cuma 3 skill temen-temen Oleh karena itu saya anjurkan untuk selalu menambahkan keahliannya Terserah mau apa ya Saran saya itu kalian bisa tambahin dia pinpoint crossing Biar umpannya bagus guys Biar enak juga disunjul sama striker utama kalian Atau fighting spirit Karena stamina nya ya kalian lihat aja ya Terus stamina nya 11-12 sama Maradona lah ya Dan yang ketiga adalah Skill interception guys Ya itu gunanya buat merebut bola guys Karena jika kalian lihat skill perebutan bola pertama arhan itu juga gak bagus temen-temen ya Jadi kalau kalian mau mainin dia Ya kalau bisa pilih diantara 3 skill itu kalian masukin ke dia guys Biar dia tambah bagus mainnya ya guys Oke langsung aja kita masuk ke skill yang pertama temen-temen Disini ada 2 skill kendangan ya Yang pertama adalah tembakan jarak jauh Yaitu ada ukuran seberapa akurat pemain menembak dari jarak jauh Dan yang kedua adalah tembakan roket Yaitu memungkinkan bidikan dimulai dengan lintasan rendah yang meningkat tajam Ya memang pertama arhan memiliki skill ini temen-temen Saya udah nyoba beberapa kali tuh kalian lihat di belakang ya Emang tembakan jarak jauhnya itu selalu terarah ke gawang temen-temen Dan tembakan roketnya juga ya lumayan bagus lah terarah ke gawang Tapi perlu diingat temen-temen Tuh kalian lihat ya Kemampuan finishing Finishing arhan tuh segitu Dan kemampuan kekuatan tendangannya ya kalian lihat Cuma segitu temen-temen ya Jadi ya Ya gitu guys ya Jadi kalau kalian coba untuk nendang jarak jauh ke arah gawang lawan Kemungkinan golnya kecil temen-temen ya Sangat kecil Saya udah nyoba beberapa kali Heuh capek guys Mungkin Pes melihat Pratama Arhan itu dari kemampuan dia waktu di piala AFF ya guys Dia kan nyetak gol jarak jauh ke gawang Malaysia tuh Makanya skill itu ditambahin Cuma di startnya Startnya rukanya rendah Jadi ya meskipun dia punya skill ini Skill ini gak terlalu keliatan di Pratama Arhan guys Sayang banget gitu loh Selanjutnya temen-temen untuk skill yang ketiga Pratama Arhan memiliki skill lemparan jauh ya guys Atau long throw temen-temen Nah skill ini baru beneran berguna guys Karena saya udah nyoba beberapa kali ya Untuk ngelempar bola dari Arhan ke striker Itu bolanya nyampe ya guys Emang bagus ini skillnya Cuman Pes itu gak kaya dunia nyata ya guys Kalau di timnas Pratama Arhan itu bisa melempar bola Dan temennya udah nunggu di kotak penalti temen-temen Sayang banget kalau di Pes itu Biasanya yang nunggu di kotak penalti Cuman 1-2 orang doang Jadi skill ini meskipun bagus Cuman agak susah guys ya Agak susah untuk Arhan ngelempar Kemudian pemain pada nyambut Dengan cara menyundul bola ke arah gawang Emang agak susah temen-temen Tapi perlu diingat ya Dia memang punya skill ini Dan itu adalah kebanggaan ya Karena jarang-jarang pemain Indonesia Punya skill yang kaya gini loh guys Selanjutnya temen-temen Untuk posisi Arhan bisa kalian taruh di 1, 2, 3, 4 Tuh ada 4 posisi ya temen-temen Tapi perlu diingat Kalian harus ngebooster dulu ya Kalau kalian mau pindahin posisi dia Karena kalau gak di booster ya Ratingnya agak rendah guys Dan ini ratingnya kalau kalian udah ngebooster Si Arhan ya guys Tuh kalian liat ya Dan saran saya temen-temen Arhan itu karena ratingnya udah 82 Itu udah kecil ya guys Jangan dipindah-pindahin lah guys Posisinya guys Taruh aja di situ aja ya guys Di back kiri aja guys Biar dia ya keliatan lebih bagus lah guys Kalau kalian pindahin ntar Ratingnya langsung anjok gitu Gak enak banget diliatnya ya Sayang banget gitu loh Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan Dari pemain yang satu ini Saya tidak akan membahasnya temen-temen ya Karena rating Arhan itu cuma 82 Guys Kalau kalian tanya Bang Arhan kekurangannya apa Tuh banyak banget guys ya Kemampuannya banyak yang kurang Skillnya banyak yang kurang Dan apa Gak ada gitu loh Karena dia cuma rating 82 Temen-temen Tapi kalau kelebihannya ya Cuma satu yang bisa saya banggain Yaitu adalah kecepatan dan lemparannya aja guys Kalau umpannya sih menurut saya Ya not bad lah ya Umpannya itu emang Kadang enak Kadang gak enak Disambut sama striker Cuma kalau kecepatan ya Kalian lihat aja tuh 88 itu Untuk pemain rating 82 itu Udah tinggi ya guys Dan untuk lainnya Ya gak usah dibahas Jelek temen-temen Oke guys Yaudah untuk review Arhan Segitu aja guys Ya kalian pasti udah pada punya kan ya Dan buat kalian yang belum punya Silahkan tadi gunakan rumus yang saya kasih Semoga kalian cepat untuk mendapatkannya Karena saya mewajipan Kalian memiliki pemain yang satu ini temen-temen Alasannya adalah Jadi pemain Indonesia Dan pemain Indonesia di PES Mobile Itu sangat langka temen-temen Jadi giliran ada satu ya Cobalah untuk dapetin temen-temen ya Oke guys Yaudah segitu aja untuk video game kali ini Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton Dan sampai jumpa lagi di next video Bye-bye